Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel youtube, Inno Damai Gimana kabarnya teman-teman, semoga sehat selalu ya, amin Nah Alhamdulillah, hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi Kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari Jadi langsung aja ke videonya, aku lagi di supermarket Dan ini aku mau belanja bulanan untuk stok bulan ini Cuman sebenernya hari ini tuh, aku gak ada rencana buat belanja bulanan gitu Ya dikarenakan aku tuh sama suami lagi nunggu anak-anak sekolah Dan males lagi nih pulang ke rumah Yaudah lah, akhirnya aku nunggu di supermarket aja Soalnya kan rumah aku yang sekarang sama sekolahan anak aku Cila Agak jauh, mau pulang menakut macet gitu Karena kan Cila juga pulangnya agak cepet nih hari ini Dan ini aku juga belanjanya yang aku inget aja Stok mana yang habis gitu Karena memang gak ada rencana untuk belanja bulanan juga Dan belum dicek-cek juga mana stok yang benar-benar habis Atau yang masih ada Jadi pokoknya yang aku inget aja lah Dan belanjanya juga aku kayaknya gak banyak-banyak deh Nah alhamdulillah belanjanya sudah selesai Dan aku juga sudah sampai rumah juga Dan sebelum beres-beres belanjaan yang tadi aku beli Ini aku mengerjain kegiatan yang lain dulu Dan sekarang aku lagi di dapur, lagi cuci piring Dan alhamdulillahnya gak terlalu banyak juga Jadi tadi pagi tuh pas antar Cila sekolah Aku memang belum sempat cuci piring dan belum benar juga Jadi otomatis baru siang ini aku mau cuci piring Dan untuk cuci piringnya sudah selesai Dan untuk sinknya juga aku lap-lap aja Karena agak becek juga nih Soalnya kalau sink kayak gini warna hitam Kalau gak dilap-lap kering gitu Suka kayak ada bercak-bercak gitu Makanya nih aku lap-lap aja Dan ini top table-nya aku lap-lap juga Karena agak kotor sedikit Dan lanjut ini aku mau isi air botol dulu Karena ada 3 botol yang kosong nih Jadi semalam tuh mau aku isi Cuman air galonnya habis Dan baru tadi pagi aku pesen ya Yaudah lah baru siang ini aku isinya Dan semuanya udah aku isi Langsung aja nih aku taruh kulkas Nah sekarang ini aku mau masak air panas Karena air di thermal food itu sudah habis Jadi biasanya tuh tiap pagi Pasti aku masak air panas gitu Karena dispenser di rumah aku lagi rusak juga Dan lanjut aku mau sapu-sapuin juga lantai dapurnya Karena sedikit ngeres Dan nanti aku pel juga nih Karena kemarin gak sempat aku pel Oh iya Hari ini kegiatan kalian lagi ngapain teman-teman Udah pada masak belum? Udah pada beres-beres rumah belum nih? Dan biasanya nonton video aku jam berapa teman-teman Dan ini sekalian aja aku pel Jadi kemarin mau aku pel Cuman sempat pergi gitu Eh pas pulang pergi agak malam Jadi lupa nih untuk kepelnya Yaudah lah pagi ini aja aku ngepelnya Nah ini juga air panasnya udah mendidih Langsung aja aku masukin ke thermal putih seperti ini Dan menurut aku punya thermal seperti ini tuh bermanfaat banget Karena dispenser rumah aku lagi rusak Bisa banget nih pake ini Jadi kalo untuk air panas Aku tuh memang tiap hari aku masak Soalnya tuh suka buat untuk minum teh atau susu gitu Nah sekarang lanjut lagi Ini aku mau beres-beres belanjaan yang tadi aku beli Dan nanti aku taruh juga ke tempatnya masing-masing Dan ini untuk belanja bulanan ini Aku tuh belinya gak banyak-banyak Jadi aku belinya tuh yang aku inget aja Karena memang kan gak ada rencana juga ya Untuk belanja bulanan Jadi niatnya tuh mau belanja bulanan besok gitu Dan ini yang aku beli ada tisu Deterjen bumbuk Pewangnya pakaian Nugget Bakso Minyak sayur Gula Terus ada lagi mie instan goreng Mie instan gua rasa bawang dan kari Terus ada lagi telur Mesis Teh Dan ada cemilan anak-anak sedikit Terus ada juga 2 beras ukuran 5 kilo Jadi total beras yang aku beli itu 10 kilo Lanjut ini aku mau taruh sisa belanjaan Ketempatnya masing-masing Dan ini aku ambil dulu storetnya di kabinet atas Jadi untuk kabinet atas itu Biasanya aku taruh untuk kebutuhan bulanan gitu Ini ada teh-teh Margarin Saos Aku jadi satu aja Dan untuk gula-gula juga aku jadi satu dengan sisa stok Dan langsung aja nih aku taruh di kabinet atas termasuk minyak sayur juga Untuk kabinet atasnya sudah selesai Lanjut aku mau taruh lagi untuk persabunan gitu di kabinet bawah Dan biasanya tuh untuk persabunan aku taruh di bawah sing aja Dan di bawah sing ini juga aku taruh untuk stok tisu-tisu Untuk lap-lap dapur gitu Nah untuk mie instan tetap ya Aku taruh di rak coklat seperti ini Dan aku jadi satu aja nih Dan sekarang aku mau taruh juga untuk cemilan anak-anak Di keranjang seperti ini Dan ini cemilan yang aku beli gak banyak-banyak Karena kan anak-anak gak ikut juga ya Pas belanja bulanan Jadi aku tuh ambilnya cuma segini aja Dan ini ada ciki-ciki Dan ada biskuit juga Nah kalau udah selesai baru nih Aku taruh di rak putih seperti ini aja Sekarang lanjut aku mau buka stok untuk frozen foodnya Untuk nugget dan bakso sapinya Untuk bakso sapi aku taruh aja di food bread transparan seperti ini Dan ini ukurannya agak kecil Dan kalau untuk nugget aku taruh di food bread dengan ukuran sedang Nah kalau udah selesai langsung aja nih Aku taruh ke dalam pleaser Nah Alhamdulillah untuk buka refill frozen foodnya sudah selesai Lanjut aku mau buka juga untuk refill teh, minyak sayur, dan gula juga Yang pertama ini aku buka untuk minyak sayurnya Dan ini aku taruh di botol minyak sayur tutup kayu seperti ini aja Untuk 2 liter minyak aku pakai untuk botol minyaknya itu ukuran 1 liter dan 900 ml Dan Alhamdulillah nyemuat nih Dan untuk gula aku taruh di toples kaca tutup kayu dengan ukuran 1,2 ml Nah kalau untuk teh celup aku taruh di toples tutup kaca seperti ini aja Dan ini untuk teh celupnya aku pakai seperti biasa ya Merek botol karena menurut aku sih enak aja nih Nah sekarang ini aku mau buka refill untuk beras Karena stok di tempat berasnya sudah habis Dan ini aku buka aja untuk ukuran 5 kgnya Dan untuk berasnya aku tetap sama pakai merek raja Nah Alhamdulillah untuk beres-beres belanjaan aku hari ini sudah selesai Lanjut ini aku mau masak telur dadar dulu Dan ini untuk telur dadarnya aku pakai 3 telur Terus aku kasih bawang merah 2 butir udah aku iris-iris Terus aku tambahin lagi daun bawang Untuk bumbu penyedapnya seperti biasa aku hanya pakai garam, kaldu bubuk, dan lada sedikit Jadi pulang dari jemput anak-anak sekolah tuh suami aku minta dikorengin nugget dan telur aja Jadi ini katanya mau digadot aja Tapi pakai nasi juga bisa sih sebenarnya Karena pagi-pagi aku udah masak nasi juga nih Nah ini aku mau goreng nuggetnya dulu Sekitar 10 nugget aja Jadi hari ini tuh aku gak masak ya teman-teman Cuman pak suami minta digorengin ini aja Dan telur ayah juga sekalian aja aku goreng Dan nanti aku potong 4 biji aja nih Nah teman-teman gimana nih cuaca di tempat kalian? Udah hujan lagi belum? Atau masih panas aja? Kalau di tempat aku tuh udah hampir 1 minggu ini Gak hujan-hujan Jadi tuh cuacanya panas banget Nah Alhamdulillah untuk goreng telur dan nuggetnya udah matang Terus langsung aja nih aku taruh di piring seperti ini Dan ini untuk minyak sayurnya juga masih bersih Langsung aja aku taruh di wadah putih seperti ini aja Nah sekarang lanjut Karena aku masih punya stok stroberi juga Ini aku mau buat jus stroberi aja Jadi kemarin tuh aku sempet beli stroberi itu Satu bungkusnya itu Rp20.000 Dan ini aku bikin jus aja lah Jadi kayaknya kalau panas-panas gini seger banget nih Minum jus stroberi itu Nah untuk jus stroberinya sudah selesai Ini aku taruh botol aja Sekian dulu video aku hari ini Semoga ada manfaatnya meskipun sedikit Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis See you on the next video Bye bye